bismillahirrohmanirrohim surat al-baqoroh ayat 104 bismillahirrohmanirrohim ya ayyuhallazina amanu la taqulu ro'inan wakulun zurna wasma'u walil kafirina adabun alim ya ayyuhallazina amanu ileng-ileng wong sing iman wong sing percaya la taqulu ojopodo ngucap sirokabe ngucap nang sopo ini maksudnya ngucap nang kutusani Allah roh inan kelawan ucapan roh inan roh inan ini ucapan sing enggak pantas bosho jawani ojok sampak enggak kromo enggak ucapan sing ojok sampak ucapan ngomong kutusani Allah wakulun landungu capo sirokabe unzurnah maksudnya yusin sopan ini biasanya dikai pedoman ayat ini sampai umat sing onok meduro luih wadi sampai kiai katimbang sampai polisi luih dihormati ulama katimbang keamanan ini ulama yang ngomong kutodawuh ngidul sejana pulisi ini ngomong ngalor tetap ngidul wasma'u landong rungok nasiro kabeh walil kafir inalan iku tetap gedewong kafir adha punutawisik soalimun kang pedih wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan bahasa ro'ina tetapi katakanlah unzurnah maksudnya bahasamu nanggani diai utawa utusani Allah tabiin atabi ojok nggai bahasa ini preman ojok nggai bahasa ini koyok nanggani podo-podo konco saling jambal karping berbahasalah dengan etika dan berakhlakul karimah dan dengarkanlah maksudnya dengarkanlah opo dawuh dawuh sing din dawuh haki utusani Allah mesti bener katimbang orang dari sisi hakikat dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih ini golongan kaum yang bersikap gak sopan terhadap Rasulullah ya terhadap utus-utusannya jadi kaum-kaum Nabi Sopo itu yang bersikap tidak bagus terhadap utusannya hakikat biye hakikat awakmu yuk kita semuanya ini menghadapi utusani Allah sing tak maksud utusani Allah yu iku sinden turun nake ajaran-ajaran ning atini dari Allah langsung terkait ilmu untuk menghadap dan bertemu Allah ini awakmu kudu bersikap samaan wato'antan maksudin duenit tata keromoy kupie apa bersikap secara fisik enggak cara hakikat awakmu harus mengamalkan apa yang disampaikan pejangan itu ini maksudnya unzurna wasma'u ya unzurna rungok no rungok no apa sinden wajam supaya isok mancep ning atimu wasma'u ya tegesi ning kleng no pikiramu nyepak no atimu apa sinden wajang nake mau supaya ku iku dang lakoni mana ojok kondek ngonggone kefahaman tok nake wajangan iku kondek ngonggone kefahaman tok iku podok karo awakmu rohinan cara bahasa fisik awak nyambal mana lagi lah kaum-kaum yang dimaksud disini kaum sing boten mengharapkan kedatangan rasulullah rohinan ini kaum yang tidak menginginkan datangnya ajaran dinu tauhid mesti susah gelisah maya waduh orang ngerpake sopo ala dinah wongakeh kafarukang podok kufur sopo latina bayani min ahlil kitab ya saking ala dinah iku mau rupanya ala dinah kafaru iku min ahlil kitab ya iku ahli kitab ahli kitab iku ulama besar wainter ilmu ini mengenai bahasa sari hati itu itu pendeta ini itu berilmu walal musrikinah orang menghendaki lagi sopo al musrikinah kolongan orang musrik orang menghendaki apa ayun nazalah ing yento ayun ingyento dinturun naki apa apa kitab eh apa kitab ayun nazalah ingyento dinturun naki oh alaikum mengatasi shirokabeh apa sing dinturun naki ini maksudnya cara syariat quran ini hakikatnya orang mengharapkan yang diturunkan adalah al-quranul qodin rupani min khairin saking kebagusan perkorokan bagus mirobikum mirobikum saking pengeran shirokabeh orang orang yang kafir dan ahli kitab dan orang orang musrik itu tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu apa kebaikan nang jadi min khairin saking saking siji kebaikan kebagusan mirobikum apa rupani dinu tauhid ajaran al-quranul qodimiku untuk membawa kebaikan hati kepada Allah itu ahli hijab tidak menginginkan jadi kafaru ahli kitab musyrikin didatakan siji jenengi ahli hijab ahli sing mentang menyang ajaran Allah itu tidak menginginkan datangnya al-quranul qodim di tengah tengah mereka basah kasar tidak menginginkan datangi Muhammad pada masa itu Allah Allah itu yasya unger sa'aki sa'pa Allah man ingwong yakhtasu birrohmatihi wallah ta'i guzi Allah iku yakhtasu ngusus saki dirrohmati iklan rohmati guzi Allah man ingwong yasya uka nger sa'aki sapa Allah ingman artinya apa Allah iku man secara khusus memberikan rohmat terhadap hambanya yang dikehendaki ini maksud sapa Muhammad hamba yang digendaki untuk membawa kebaikan yang berupa Al-Quranul Karim cara sere'al tapi tidak diinginkan oleh golong-golongan wong kafir ahli kitab wong musyrik alih ini cara hakikat ahli hijab iku yuk orang orang mengharapkan tidak menginginkan Allah mengutus satu utusannya dengan membawa Al-Quranul Qadim yaitu ajaran kebaikan maksudnya kebaikan hati mereka tidak gak mau eh Wallah utai kusia Allah iku dul fadlil adim dat kang duveni kau taman kang agung walaupun mereka tidak menginginkan hal itu diletakkan diutus di tengah-tengah mereka tetap Allah akan memberikan dan menurunkan Al-Quranul Qadim demi kebaikan seluruh hati umat manusia kesimpulannya gini ahli hijab iku orang mengharapkan dan menginginkan dan tidak menginginkan adanya kajian hakikat makrifat dengan berbagai propaganda ucapan yang menginginkan dan menginginkan hukum hakikat menginginkan hukumnya kafir saya tidak menginginkan saya tidak menginginkan terus saya tidak menginginkan saya tidak menginginkan pengikutnya mereka sebabnya diunggah dia menghambanya tidak terhadap mereka mereka tidak menghambanya terhadap ahli kitab iku tidak pada Allah dia ketakutan seperti itu dia ketakutan kehilangan pengaruh ketakutan kehilangan pengikut ketakutan kehilangan kehormatan saya tidak menginginkan lebih yaitu ya saya tidak menginginkan hukum hakikat makrifat yang jadi penghambaan itu adalah Allah bukan sebuah manusia jabatan kehormatan bukan nah mereka takut kehilangan itu akhirnya memunculkanlah propaganda barang siapa yang berani menjelaskan hukum hakikat maka hukumnya kafir ikukan ngomongan mereka yang orang-orang ini dasar hati langsung dengan Allah mana mengatakan bahwasannya hukum hakikat itu sesat ajaran-ajaran iku sesat ajaran nyawiji iku sesat ajaran mengesahkan Allah itu sesat ini propaganda mereka ini subhanallah ini fakta bahkan di dendeni di dendeni orang yang oh ini gak umur petang pulau munggah gak oleh itu meden-medeni kakpe yang tidak mempunyai landasan hukum yang tetap ini fakta di lapangan ya inti ini ayat 42 4 eh satu 104 sampai 105 iku membahas tentang sikap orang ahli hijab terhadap utusan Allah iku tidak mempunyai akhlak ya sehingga disitu dikatakan pojokku ini ruh ahli hijab kedua ahli hijab iku menolak datangnya ajaran dinut tauhid al vatecha al vatecha selamat menikmati selamat menikmati